Hai semuanya hari ini aku lagi mau bebis panuran untuk yang pertama kali di mau minjol yuk kita lihat ya gimana keseruannya ini untuk masasnya ini untuk berenangnya Oke itu juga ada yang ini apa nih yang mana kalau ini dia splice-plice blood itu biasanya untuk yang kalau si dede sudah bisa duduk nih Bu merendam masa sih ini buat yang ininya ya ya nanti kalau misalnya next kedatangan ibu dicoba untuk jamstarknya jadi ini untuk estimulasinya si adek untuk memperkuat beberapa otot bagiannya si adek yuk kita masuk ke dalam sekarang jadi Nurhan mau massage sama mau berenang nah 6 kilo 6 Kilo 6 Kilo 6 Kilo Anaknya Tidur udah pake baju renang Udah jendong deh sus Ini pertama kali Ngenduranmu baby spa dulu Zioaira juga sering banget ke baby spa Lalu juga Pas hamil tuh kesini Karena bener-bener kan kalo orang hamil tuh Mijet ga boleh sembarangan Telir Langan Langan 6 Kilo 6 Kilo pas Dicek semua dulu ya Oh Lantuk 3,6 Kilo ya Ada keluhan dirinya? Gak ada Kau bangun tidur Hei Wow Menikmati sekali kamu Mau ngapain Nurang Mau baby spa Tidur yang mau spa Gimana sih Tidur? Tidur Tidur Yuk Yuk sekarang kita masuk Aduh 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 Si bayi 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 Dicek dulu Dicek dulu suhu air adik ya Angatnya biasa di rumah seberapa nanti Sebelum berenang Sebelum berenang nanti Stretching dulu Biar dede ga kaget Empesnya bisa ya Sekarang Nurang lagi di stretching 5 2 3 4 5 6 7 8 Diapain Masih kaku ya Rajin-rajin Stretching Iya emang Masih kaku Emang kaku banget Emang kaku banget nih Kaku banget emang Iya Dia suruh pegang botol gak mau Iya Curut apa aja gak mau Maunya begini aja Oke Ya Allah Tau mulut Tau mulut airnya banyak, boleh takut ya oke, pelan-pelan dia ketawa ketawa dong dia ketawa dong dia sabar, pelan-pelan oke, lepas ya ya, pelan-pelan bingung satu lagi, ngapain nih iya, lagi bingung muka itu gampang mana tangannya? tangannya gerak mulai mulai, mulai dia mau tujuannya kan, ini tujuannya supaya gak ini ya mbak ya, supaya gak kaku ya iya, bener ibu ini tujuannya supaya tuh badannya tuh lentur anaknya, jadi gak terlalu kaku iya, cepet gue lagi balik seneng enggak enggak awal terus happy ya, baru bangun emang kalo mandi aja di angkor nangis gimana nih ntar enggak udah mulai biasa nih udah mulai biasa nih ini Nuran he nih pipi sampe bulet sama kayak balonnya sampe kayak pelampungnya buletnya Udah gaya, udah gaya-gaya, tangannya mulai, tangannya mulai. Ada orang pernah ke Bandung, orang doang kayaknya. Bapak, dia lucu. Sayang, itu lah yang ini gue. Perang lagi dong, ambil. Ditarik, tarik. Tangannya udah buka satu. Iya, udah mulai, udah mulai. Nuran tuh tangannya tuh, kan waktu jamannya Zioaira itu, aku selalu ngajarin gimana caranya tuh pegang botol. Jadi dia tuh bisa-bisa pegang botol sendiri. Terus kayak aku pegangin botolnya, tangannya tuh aku buka, suka bisa megang. Ini tuh susah banget disuruhnya kalau Nuran. Dibuka, tutup lagi. Terus untuk ngerakin dari bawah ke atasnya susah. Bukannya susah karena nggak bisa ya, karena mandinya nggak mau. Boleh ngeliatin mandi? Udah yuk, udah yuk. Ini tuh ngeliatin kamera nih. Hobi kamera kayak mamanya. Udah dari baru lahir, udah yang pertama ngeliatin kamera. Dia kayak mamanya, hobi kamera, hobi foto ya. Iya. 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 Ini udah selesai dia berenang ya. Sekarang mau massage. Coba kita lihat ya. Anak umur segini sih, penang sendiri. Ibu minta sama muka. Tuh. 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 Sudah ada nggak bisa forget. Udah yuk. Udah yuk, angkat yuk. Angkat. Nangis dia diangkat. Besok pagi, besok-besok lagi. Ya, manis. Ya, dia nangis. Besi. Senang bau. Murang. Jangan, jangan. Hei. Hei. Mana senyumnya? Sini, Murang. Bingung deh, kayaknya dia stress deh. Jadi jangan dua. Jangan, jangan kirim mulu. Sini. Kita tuh status ini. Sisi sama-sama. Dadinya maunya kesana. Mamanya maunya kesini. Nuran. Mbak. Mbak. Enaknya yang lagi dipijit. Nikmati banget kayak mamanya kalau dipijit. Dadinya doang yang suka dipijit. Kenapa gak suka dipijit, Bang? Karena badan kali ini. Gak bisa pegang-pegang. Mahal. Gak sanggup. Mahal dong. Dia tuh bener-bener kayak gue mau kerokin. Bener-bener gue paksa dulu. Semua hidup aku gak pernah dikerok. Ini baru pertama kali ya. Karena dia masuk angin. Terus kayak kalau lagi masuk angin, gue curi-curi gue pijit. Bener-bener gak mau dia. Kayaknya aku aneh sama orang sama kamu. Kenapa sih suka banget dipijit? Orang aneh. Aku belum orang aneh pada dia. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hai semuanya. Aku lagi baby spa gitu. Bilang, Orang. Mau duduk. Gimana masasnya duduk? Kayak ada pikiran mukanya. Mikirin apa kamu? Hah? Mikirin apa saya? Mikirin apa, Orang? Siapa gak bunuh, Orang? Eh? Udah? Orang? Ngamuk deh. Dipijit ngamuk lagi. Isi dong, susi dong. Mau nyedihkan. Makanya kalau mamanya lagi hamil, ikutin maunya apa. Jadi gak ngeceh sanatnya. Ayo lo udah salahin. Minta ikan perda gak dikasih sih. Ibunya minta pertemen di New York ikan perda. Ibunya mau ke New York, mau ke London. Saya lagi gak sempet. Jadi ya gitu deh. Ya? Nuran ya? Padahal ibu cuma minta ikan perda doang di puncak. Gak jadi kesana, gak kesana. Ayo udah, selesai saya. Hah? Iya. Tahanlah lagi. Udah selesai tadi perawatannya Nuran. Ini dia di spa. Lihat tuh langsung tidur dong dia. Tandanya dia menikmati banget tadi berenangnya sama dipijitnya. Langsung nyaman gitu. Langsung tidur. Oke, sekarang kita mau pulang ke rumah. Gantian aku yang mau perawatan tadi. Mau perawatan buka. Aku mau kasih tips ke kalian. Cara merawat buka yang baik dan benar. Dan treatment apa yang aku pake. Makasih ya mbak. Alhamdulillah udah nyampe rumah juga. Jadi tadi kan kita udah liat gimana Nuran perawatan dengan baby spa nya dia. Sekarang gantian gantian mamanya yang mau perawatan. Aku mau keso tips ke kalian. Gimana caranya aku ngerawat muka aku hari-hari. Yuk ikutin aku. Nah sekarang aku udah ganti kimono. Udah mau siap-siap untuk perawatan malam. Jadi aku tuh mau cerita sedikit ya. Jadi tuh bener-bener kayak beberapa waktu ini. Ya satu bulan inilah. Aku tuh lagi mencoba satu perawatan yang bener-bener ternyata bagus banget dan cocok banget di muka aku. Nih si White Lab ini. White Lab. Ini aku beli dari White Lab ID. Jadi aku bener-bener pake rangkaian dari dia. Dari produk mukanya untuk kulit sampai ke badannya. Tuh si Whitening Lab nya ini. Ini si Brightening Body Serum namanya. Ini bener-bener kalo kita pake sekalian langsung keliatan banget putihnya. Jadi bener-bener aku pake banget nih. Jadi kenapa aku pake si produk dari si White Lab ini? Karena kandungannya itu adalah niacinamate dan collagen. Jadi bener-bener hasilnya super cepet banget keliatan nih muka dan bener-bener halus banget muka jadi bagus dan bright banget. Oke sekarang aku mau nge-store kalian rangkaian produknya ya. Jadi pertama yang kita pake adalah si Brightening Facial Wash. Oke abis ini kita pake brightening face tonernya. Biasa tap-tap di muka. Nah terus kita pake si Brightening Face Serum. Nah Brightening Face Serum ini kandungannya niacinamate itu lebih tinggi 10% dari yang produk yang lainnya. Nah ini tuh bagus banget untuk mencerahkan. Terus menghilangkan kayak flag, bekas jerawat, terus kayak beruntusan. Terus selain mencerahkan juga bener-bener kayak apa ya. Pokoknya buat anti-aging juga pokoknya ini bagus banget. Yang ini aku suka banget nih pakenya. Terus ini si Day Cream. Tadi pagi aku udah pake sebelum aku makeup. Dan sekarang karena yang udah malem. Jadi aku mau cuci muka setelah pake serum baru deh aku pake si Night Cream ya. Yuk sekarang kita cuci muka. Oke karena kita udah pake facial washnya. Sekarang. Sekarang kita pake si serumnya. Tap-tap aja sih biasa kalo ini. Oke. Terus. 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 Terus sekarang kita pake si serumnya. Terus sekarang saatnya pake si Night Cream. Harusnya ini. Terus. banget di pipi, terus hasilnya juga besok paginya tuh bener-bener kayak langsung bright sekarang aja udah kegiatan nih kalian bisa liat, biasanya tuh kalau naikrim tuh gak ngerubah muka yang gimana banget, tapi ini tuh bener-bener kayak langsung bright banget di muka oke guys, makasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini, aku jalan-jalan sama Nurhan tadi ke bibis spa terus ngeliat Nurhan tadi berenang Nurhan tadi dibijit oke makasih udah ngikutin, jangan lupa lagi subscribe daaaah selamat menikmati